Sampai hari ini dia tidak ditangkap oleh kepolisian Berarti kan tidak terbukti Bahwa dia adalah pelaku souvenir Kalian bilang selama ini dia pasti di backing Anak pejabat, anak polisi dan segala macam Loh, kita dengar sama-sama ya Si Egy Ripra ini bahkan katanya buru bangunan Dia mengatakan tidak kenal para pelaku Terus gak mengenal korban Egy Karovina Ya aku tambahmu metur, bingung loh Ini kunci siji-siji ini ya Saka, ayo Diga itu adalah eksekutor utama dalam kasusnya Vina Membanta bahwa dirinya adalah pelaku Sebenarnya gini guys Jangan sampai ada orang lain yang menjadi korbannya Sedangkan pelaku utamanya itu masih bisa bersenang-senang di luar sana Akhirnya netizen bongkar bukti-bukti kejanggalan sosok Egy Ripra Apakah benar dia Peggy yang asli pelaku Vina? Mulai dari keanehan klarifikasi Egy Ripra soal statusnya di Facebook Yang dicurigai oleh netizen karena statusnya seperti ada kaitannya dengan kejadian Vina Namun di klarifikasinya Egy berkata bahwa dia buat status itu sudah lupa karena apa Dia tidak ingat soal status Facebook tersebut Karena pernyataan itu netizen heran Masa tidak ingat padahal dia yang buat status sendiri Waduh-waduh Tanya itu kecurigaan netizen makin menjadi ketika Egy Ripra mengatakan bahwa dia bukan satu geng dengan Vina di anggota XTC Egy berkata tidak pernah ikut geng-geng motor apapun seperti XTC atau yang lainnya Namun anehnya kenapa ada sebuah video yang dimana seperti dia ada di salah satu geng motor tersebut Tak hanya itu dia juga sempat memakai baju XTC di postingan FB-nya Ya meskipun dia sudah klarifikasi yang katanya baju XTC tersebut hanya meminjam dari temannya Namun netizen masih banyak yang belum percaya akan pernyataan tersebut Meskipun begitu banyak juga netizen yang percaya bahwa Egy Ripra bukan pelaku Vina Karena dilihat dari klarifikasinya Egy mengatakan tidak kenal sama sekali dengan pelaku yang sudah ditangkap Maupun dengan korban Vina dan juga Egy Netizen menilai dari wajah Egy waktu di wawancara terlihat dia santai dan ketawa-tawa Hal tersebut membuat netizen percaya bahwa Egy Ripra adalah orang yang baik Tak hanya itu sosok Rasman politisi terkenal terlihat sangat percaya bahwa Peggy yang ditangkap itu adalah benar pelaku Vina Rasman menyakini Peggy adalah pelaku karena sudah banyak bukti-bukti yang ditemukan Mulai dari Peggy ubah identitas, Peggy diduga kenal dengan Vina Dan masih banyak bukti-bukti baru yang buat Rasman percaya bahwa Peggy adalah pelaku Vina Cirebon Peggy Ripra yang selama ini dituduh sebagai pelaku kasus Vina Cirebon Akhirnya buka suara Dia mengatakan bahwa dia selama ini dituduh oleh netizen yang tidak-tidak Bahkan katanya dia tidak mengenal pelaku bahkan korban kasus Vina Cirebon Dan juga dia sudah didatengin Didatengin oleh Polda Jawa Barat Melakukan tanya-jawab Dan sampai hari ini dia tidak ditangkap oleh kepolisian Berarti kan tidak terbukti Bahwa dia adalah pelaku kasus Vina Cirebon Tapi kok masih dituduh-tuduh oleh netizen gitu loh Banyak juga Egi-Egi yang mirip namanya Dan kena korban salah sangka oleh netizen Contohnya Peggy Setiawan yang dikira anak mantan wakil bupati Cirebon Itu juga dituduh Egi Gyalola juga kena juga dituduh Kalian bilang selama ini Dia pasti di backing Anak pejabat, anak polisi dan segala macam Kita dengar sama-sama ya Si Egi Ripra ini bahkan katanya buru bangunan Ya kan? Kalau memang dia bersalah Ya nggak ada yang backing ya pasti ditangkep dong Secara kasat mata memang ada kecocokan Antara si Egi Ripra ini Dengan pengumuman DPO yang kemarin Contohnya berkulit hitam Terus rambutnya keriting Terus si Saka Tatal juga kemarin bilang Telinganya dipircing Ataupun ditindik Ya kan si Egi Ripra ini juga kan Telinganya pircing Ya tapi Kalau memang Polisi mengantongi bukti dan saksi Lalaupun si Egi Ripra ini adalah Pelaku kasus Finacera Bahkan sudah pasti ditangkap dari kemarin Ya Karena selama ini Fotonya sebar di media sosial Berseluruhan yang diduga itu adalah Eksekutor utama dalam kasusnya Fina Sudah muncul di media Dan di hadapan pihak kepolisian Dan membantah bahwa dirinya adalah pelaku Sebenarnya gini guys Gue juga bingung sih Dari awal Kenapa dia Si foto seorang ini muncul gitu kan Terus pas gue liat Akun yang menggunakan nama opposite Terus menyebar foto Ataupun video Yang dengan yakinnya Menuduh bahwa itu adalah pelaku yang sebenarnya Dan pada akhirnya itu terkonfirmasi Bahwa akun tersebut adalah akun palsu Akun yang menyebarkan berbagai informasi Yang tidak kredibel Dan memakai nama besar opposite Memang belum tahu siapa pelaku sebenarnya Walaupun sudah ada Peggy yang ditangkap Sebagai pelaku utama katanya Tapi gue dari kemarin juga masih tidak meyakini Karena belum tahu nih ulasannya apa Kalau misalnya karena mengganti nama Kan itu tidak terbukti dengan digantinya ke TT Jasa blablabla gitu Hanya dengan nama Peggy gitu kan Nah ya dia terbukti sebagai Peggy Benar itu diterbukti dengan ijazahnya Dengan KTP dan segala macamnya Dia benar adalah Peggy Tapi apakah dia adalah pelaku utama Itu belum dapat terjelaskan Jangan sampai ada orang lain yang menjadi korbannya Sedangkan pelaku utamanya Itu masih bisa bersenang-senang di luar sana Setelah si Saka terkait foto yang diperlihatkan pak polisi Ciri-ciri ini Peggy Perong Yang dikatakan Saka ya Dia mempunyai kulit putih Rambut ikal Kupingnya bolong Seketika itu juga Muncullah sosok kepermukaan Dia bernama Egy Rian Prayoga Tapi dalam keterangannya Dia mengatakan tidak kenal para pelaku Terus tidak mengenal korban Egy Karovina Aku tambah momen Terbingung loh Ini kunci CG-CG ini Saka Ayo Mas Sampai mulai nyanyi yang merdu lagi Supaya Puzzle-puzzle misteri ini Terkuat Jadi Yang terkait-terkait Ikut terlibat Mending ikut jujur Supaya meringatkan hukuman kalian Daripada berbohong Berbelit-belit Ini adalah Di akhir ending cerita Sampai yang tersangka Ikut terlibat Itu malah Semakin menjerat Hukuman loh Mas Janangel Langel